Pemirsa pandemi global COVID-19 tidak menghentikan kreativitas anak bangsa. Terbukti sebanyak 57 produk inovasi diciptakan selama masa pandemi COVID-19 dari konsorsium riset dan inovasi COVID-19. Konsorsium tersebut berada di bawah Koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi, Kementeristek, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Kelima puluh tujuh produk tersebut terdiri atas produk-produk yang berkaitan dengan aspek pencegahan, screening dan diagnosis, alat kesehatan dan juga pendukung hingga terapi COVID-19. Dan kini sudah hadir lima jenis ventilator yang dikembangkan anggota konsorsium riset dan inovasi COVID-19 dan telah berhasil mengantungi izin edar dari Kementerian Kesehatan. Kita akan perlihatkan satu persatu penemuan atau inovasi dari kelima ventilator yang saat ini sudah mendapatkan izin tersebut. Yang pertama tentunya adalah ventilator BPT-3S LEN. Di mana pemirsa ventilator BPT-3S LEN ini memiliki cara kerja berbasis ambu bag dan cam. Ventilator ini dilengkapi teknologi kantong udara digunakan untuk pasien disfungsi paru-paru yang menyebabkan tidak dapat bernafas dan membutuhkan alat pernafasan bantu otomatis. Dan tentu sesuai dengan namanya, alat ini dikembangkan oleh BPT-3S LEN. Sementara diproduksi PT LEN sebanyak 100 unit. Kita akan lihat bagaimana perkembangannya nanti, berapa unit yang akan diproduksi ke depannya. Yang kedua adalah ventilator Gerlip HFNC-01. Di mana ventilator ini adalah ventilator jenis HFNC, High Flow Nasal Cannula. Di mana memiliki cara kerja memberikan terapi oksigen. Beradaan tinggi guna mencegah pasien tidak sampai gagal nafas dan tidak harus diinkubasi menggunakan ventilator invasif. Nah, ventilator ini dikembangkan oleh LIPI dan juga PT. Gerling Utama Mandiri. Diproduksi juga oleh PT. Gerling Mandiri. Ini hasil penemuan dan juga riset dari LIPI. Yang ketiga ada ventilator VentiOrigin. Di mana ventilator ini adalah model ventilator yang bekerja dengan System Continuous Positive Airway Pressure atau CPAP. memiliki cara kerja mendorong oksigen ke paru-paru melalui hidung dan juga mulut. Hal ini dilakukan dengan tekanan udara yang membuat paru-paru tetap terbuka. Sehingga meningkatkan jumlah oksigen yang masuk. Dikembangkan oleh Yayasan Pembina Masjid Salman ITB, UNPAD dan juga ITB. Ini targetnya diproduksi sampai 800 hingga 900 unit. Hingga kini diperkirakan telah diproduksi sebanyak 139 unit. Kita nantikan bagaimana update-nya untuk produksi dari VentiOrigin ini. Ventilator yang keempat adalah ventilator Covent 20. Di mana jenis ventilator ini adalah memiliki cara kerja dengan dua sistem operasional yakni CPAP dan juga CMV. Bedanya CPAP adalah jenis ventilator yang bisa digunakan kepada pasien yang masih sadar. Sementara CMV adalah jenis ventilator yang digunakan kepada pasien yang sudah tidak sadarkan diri. Mode ventilasi CPAP atau Continuous Positive Airway Pressure digunakan saat kondisi tadi pasien masih sadar untuk membantu oksigenasi ke paru-paru pasien. Kita akan lihat bagaimana ventilator yang berikutnya. Di mana ventilator ini adalah ventilator Darkov 23S. Di mana ventilator ini adalah ventilator yang mirip dengan jenis ventilator Covent 20. Di mana ventilator Darkov 23S ini bekerja dengan dua sistem operasional yakni CPAP. Juga dengan CMV atau Continuous Mandatory Ventilation. Dikembangkan oleh BPPT. Lalu kembali juga PT Dharma, Precision Tools, target produksi 200 unit. Dan hingga saat ini diperkirakan telah diproduksi sekitar 100 unit. Dan kita akan lihat ventilator jenis berikutnya atau merek berikutnya. Ventilator hasil inovasi di dalam negeri ini diproduksi di dalam negeri dalam proses uji sertifikasi. Dan saat ini pemerintah Indonesia dengan sejumlah perusahaan tengah mengembangkan sejumlah ventilator yang kini sedang menjalani proses uji sertifikasi. Seperti BPPT, PT Polijaya tengah mengembangkan ventilator BPT 3S dan Poli UGM. Toyota dan juga industri lokal sedang mengembangkan beberapa. Seperti fully featured ventilator high-end, lalu low cost dan juga ambu back conversion. Ini kemudian juga dikembangkan oleh institusi teknologi 10 November Surabaya juga tengah mengembangkan simple and low cost mechanical ventilator atau robot ventilator. Nah, kita sudah lihat kelima inovasi khususnya di produksi ventilator buatan anak negeri. Dan tentu, Pemirsa, kita akan melihat bahwa inovasi 5 jenis ventilator di tengah kebutuhan yang tinggi saat pandemi COVID-19 ini cukup menunjukkan bahwa dunia riset dan teknologi di Indonesia mulai menggeliat. Apa saja langkah selanjutnya setelah inovasi ini beredar di Indonesia dan dirasakan manfaatnya? Kami akan berbincang dengan Menristek Dikti, Bambang Brojo Negoro. Selamat siang, Pak Menteri. Selamat siang. Nanti, Pak Menteri dan juga Pemirsa, kami akan memulai berdiskusi dan juga berdialog terkait inovasi-inovasi sejauh ini seperti apa update-nya dan kemudian ke depan seperti apakah mengembangkan ekosistem investasi di bidang inovasi ini. Dan tetaplah bersama kami, kami segera kembali, Pemirsa. Ya, seperti kita ketahui, Pemirsa inovasi lima jenis ventilator di tengah kebutuhan yang tinggi saat pandemi COVID-19 cukup menunjukkan bahwa dunia riset dan teknologi di Indonesia mulai menggeliat. Apa saja langkah selanjutnya setelah inovasi ini beredar dan dirasakan manfaatnya, kami akan langsung berbincang kembali bersama Menristek Dikti, Bambang Brojo Negoro. Pak Menteri, setelah inovasi-inovasi ini, kapan bisa diproduksi secara massal dan didistribusikan ke rumah sakit-rumah sakit dan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat? Ya, kebetulan yang lima yang sudah mendapat izin edar ini juga sudah mulai masuk tahap produksi. Kecuali mungkin yang dari LIPI yang masih dalam tahap istilahnya uji coba produksi. Nah, dari produksi yang sudah dilakukan, memang kebanyakan masih difokuskan untuk mengisi kekosongan yang ada di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan. Dengan kata lain, ini memang belum menuju komersial. Kita lebih fokus bagaimana mengisi kebutuhan seperti yang disampaikan baik oleh Kugus Tugas maupun Kementerian Kesehatan. Nah, kalau kita lihat pelajaran dari penemuan lima ventilator ini, pertama artinya kita punya kemampuan yang luar biasa. Karena bisa dibayangkan ini hanya dalam waktu 2-3 bulan. Mereka bisa membuat sesuatu dari nol sampai menjadi ventilator yang mendapat izin edar. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting adalah sektor industrinya atau mitra industrinya, meskipun mereka tidak pernah punya pengalaman sebelumnya membuat alat kesehatan apalagi ventilator, tetapi karena semangat gotong royong untuk mengatasi COVID ini, maka mereka bersedia. Maka seperti yang tadi disampaikan, mitra industrinya itu bervariasi. Ada misalnya LEN yang lebih banyak sebenarnya di industri pertahanan, instrumen elektronika, ada PT Pindad, demikian juga tadi disebut PT Dharma yang lebih ke otomotif. Nah, kalau melihat target produksi ini, sebenarnya mereka sudah memproduksi masing-masing sesuai target untuk didonasikan. Karena kebetulan, 2 dari 5 yang tadi disebutkan, yaitu dari ITB dan UI, itu sudah mendapatkan dukungan dari crowdfunding. Crowdfunding digalang dari tentunya berbagai lapisan masyarakat yang bisa membiayai tidak hanya pembuatan prototipe sampai kepada uji, tapi juga sampai produksi dan kemudian langsung didonasikan. Seperti contoh yang ITB itu sudah disalurkan 300 lebih unit ke berbagai rumah sakit di hampir banyak provinsi di Indonesia. Jadi sudah menyebar ke Surah Indonesia. Yang UI saya dengar juga begitu rencananya. Mereka target 300 dengan harapan nanti akan menjadi donasi. Jadi belum pada konteks menjual atau secara komersial. Nah, yang sedang kami jajaki dengan gugus tugas atau Kemenkes adalah bagaimana agar gugus tugas dan Kemenkes juga melakukan pengadaan secara sentralis, secara sentral terpusat, sehingga ketika mereka misalkan membeli atau mengadakan sejumlah ventilator dari hasil inovasi anak negeri ini, maka kemudian penyebarannya, distribusinya, tepat sasaran kepada rumah sakit atau vata kesehatan yang memang membutuhkan ventilator. Kira-kira update-nya seperti itu. Baik. Artinya ekosistem untuk dari supply dan juga demand terbentuk sehingga kemudian industri ini bisa tumbuh begitu ya. Tapi Pak Menteri, apa jenis insentif bagi para inovator ini? Apakah sudah diatur terkait ini, Pak? Ya. Tentunya kalau inovator ini, kebetulan kalau ventilator, kalau kita bicara spesifik ventilator, mereka mengembangannya memang dari sumber yang memang sudah tersedia secara publik. Jadi artinya ini mereka tidak mengklaim dalam bentuk patent. Apalagi kita memang sepakat bahwa dalam kondisi pandemik itu, patent itu kita kesampingkan terlebih dahulu, kita fokus dulu pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nah, tentunya insentif yang diberikan nantinya adalah kepada kemitraan mereka dengan industri. Karena kita harapkan setelah pandemi ini, industri alat kesehatan yang selama ini boleh dibilang belum eksis di Indonesia, ekosistemnya mulai tumbuh dengan diinisiasi baik oleh ventilator maupun test kit. Dan kita harapkan nanti setelah pandemi tidak hanya ventilator dan test kit, tapi juga beberapa jenis alat kesehatan lainnya. Nah, kalau sudah seperti itu, dan kita dari pemerintah membantu untuk hilirisasi dan komersialisasi dari produk alat kesehatan yang merupakan hasil inovasi, maka insentif utamanya ya tentunya kepada kepemilikan property right-nya, yang kemudian dibeli lisensinya oleh pihak industri atau swasta, dan kemudian tentunya itu akan merupakan insentif yang luar biasa sehingga para inovator makin semangat untuk membuat atau mendesain alat-alat kesehatan yang mungkin makin canggih lagi di kemudian hari. Ke arah produksi vaksin COVID-19 seperti apa, Pak, update-nya? Apakah kemudian Kemen Reset juga mendorong dan juga menciptakan ekosistemnya seperti kemudian ventilator-ventilator ini atau seperti apa dari Anda? Apakah punya plan atau mungkin sudah ada tapi update-nya mungkin belum disosialisasikan? Ya, khusus mengenai vaksin, kebetulan nanti dalam capres yang mungkin mudah-mudahan segera keluar minggu depan atau dua minggu lagi, kebetulan kami yang menjadi ketua, apa istilahnya, ketua tim pengembangan vaksin bersama Pak Menkes dan Pak Menteri BUMN. Dan update-nya adalah kita berupaya mengembangkan vaksin dengan tiga prinsip, yaitu cepat, efektif, dan mandiri. Maksudnya adalah tentunya kita mencari vaksin yang paling cepat yang bisa dikembangkan. Dan kebetulan Bio Farma sebagai sebuah BUMN itu sudah bekerja sama misalnya dengan perusahaan pharmaceutical dari China yang tahapan vaksinnya sudah masuk uji klinis ada yang tahap dua dan ada yang tahap tiga. Kemudian kami sendiri di internal di lembaga EGMAN juga melakukan pengembangan vaksin dengan metode namanya protein rekombinan yang juga nantinya akan bekerja sama dengan Bio Farma untuk tahapan pengujian klinisnya. Dan tentunya kecepatan itu penting, jangan sampai Indonesia tertinggal, tapi kita juga ingin vaksinnya efektif, artinya memang sesuai dengan virus yang beredar di Indonesia. Karena itu tetap kita perlu mengembangkan vaksin yang dalam negeri. Karena vaksin yang dikembangkan EGMAN itu sudah langsung menggunakan isolat virus yang ada di Indonesia. Dan ketiga, mandiri. Mandiri dalam pengertian baik dalam pengembangan bibit vaksinnya dan paling penting juga dalam produksinya. Karena Anda bisa bayangkan nanti yang butuh vaksin itu sekian miliar penduduk dunia. Dan tentunya Indonesia meskipun penduduk yang besar, 260 juta, tidak bisa kita 100% menggantungkan membeli vaksin dari pihak lain. Akan lebih baik kalau kita mengkombinasi ada yang mungkin istilahnya bekerja sama dengan pihak luar yang melakukan uji klinis di Indonesia, ditambah dengan yang kita kembangkan sendiri. Jadi yang ingin kami pastikan, kami akan tentunya tidak ingin ketinggalan ketika vaksin itu nanti secara ofisial sudah ditentukan mana yang menjadi vaksin COVID-19. Baik, Pak dalam perbincangan kita sebelumnya kan Kementerian Ristek menyatakan bahwa akan mengembangkan ekosistem investasi di bidang Ristek. Nah COVID-19 ini kan bisa jadi sebuah momentum kebangkitan riset kita. Apa langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh kementerian? Karena kan bisa dikatakan bahwa ventilator yang selama ini kita selalu impor, ternyata kalau kepepet seperti ini bisa diproduksi. Bahkan anak-anak negeri, orang-orang terbaik ini bisa memproduksinya. Artinya kita bicara soal mulai dari ventilator, kemudian masker, APD, lalu kemudian obat, dan juga vaksin, dan juga inovasi-inovasi lainnya. Kedepan seperti apa, Pak, pola investasinya? Ya, pelajaran paling berharga dari pengalaman selama pandemi COVID ini adalah bagaimana ekosistem itu akhirnya terbentuk secara alaminya tanpa terlalu banyak intervensi. Sebelumnya, sebelum ada pandemi COVID, ekosistem itu mungkin kita sudah miliki secara konsep. Tetapi implementasinya sangat susah. Kenapa? Karena kurang ada komunikasi, sinergi, dan kolaborasi antar tiga pihak. Antara para peneliti di satu sisi, akademia, kemudian sisi industri swasta, serta pemerintah. Jadi kadang-kadang pemerintah dan swastanya nggak nyambung, kemudian peneliti dengan industri juga tidak nyambung. Nah, kebetulan karena pandemi COVID ini dan juga menjadi tugas kami di BRIN, bagaimana caranya akhirnya ekosistem yang tadinya hanya konsep bisa terrealisasi secara sangat baik. Dan sangat baiknya itu karena kemudian masing-masing pihak yang tadinya mungkin egonya masih kuat, akhirnya bersedia untuk menurunkan egonya demi penanganan COVID ini. Jadi saya melihat di sini dengan ego yang kemudian diturunkan atau yang dihilangkan, itulah kunci kenapa ekosistem bisa berjalan. Dan disitulah kita mulai menyadari pentingnya sinergi dan kolaborasi di dalam riset dan inovasi. Tidak ada satu pihak pun yang bisa bekerja sendirian untuk menangani berbagai masalah. Baik, Pak Bambang, Anda sendiri apakah punya target kepada lembaga-lembaga di bawah Gementerian Dikti untuk kemudian segera target kapan untuk menciptakan vaksin COVID-19 khusus untuk di Indonesia? Baik, untuk vaksin ini target sementara yang kami siapkan dalam tim adalah akhir tahun ini mudah-mudahan bibit vaksin yang sudah mendapatkan istilahnya izin edar atau izin produksi tepatnya dari BP POM. Itu yang menjadi target kami pada akhir tahun ini, tahun 2020. Sehingga 2021 produksi sudah bisa dimulai tentunya secara besar-besaran dan kita harapkan juga vaksinasi massal juga mulai dilakukan di awal tahun depan. Baik, Pak tadi juga dikatakan bahwa terkait riset, terkait juga COVID-19, Kementerian Dikti juga kemudian mengendorse atau mendorong orang-orang untuk berinovasi mulai dari ketika pencegahan, screening, pengobatan, treatment, lalu kemudian juga sampai sembuh begitu ya. Ini ada satu mata rantai yang kemudian juga butuh riset-riset. Nah, kita juga bicara alokasi anggaran untuk riset terkait inovasi menyikapi pandemi COVID-19. Sebetulnya berapa, Pak, yang dianggarkan untuk pandemi COVID-19 ini di Kementerian Anda sendiri dan apa saja realisasinya? Ya, kebetulan kalau untuk anggaran memang ada yang kami alokasikan khusus untuk konsorsium riset inovasi COVID-19 ini. Nah, memang sumbernya dari beberapa sumber, asalnya dari beberapa sumber karena ketika mulai terjadi pandemi, kami kan juga merupakan salah satu dari Kementerian yang kena potong anggaran. Kementerian kami kena potong 30 persen, dari 2,7T menjadi 1,8T. Nah, karena itu kami mencari cara bagaimana kita bisa mendukung konsorsium. Pertama, dengan menggunakan kelolaan dana abadi penelitian yang didukung oleh LPDP. Dari sana saya mendapatkan kira-kira 90 miliar. Kemudian realokasi anggaran, terutama dari BPPT dan LDP, totalnya sekitar 50 sampai 60 miliar. ditambah realokasi penelitian di perguruan tinggi sekitar 30-40 miliar. Sehingga total hampir 200 miliar yang kami dedikasikan untuk penanganan COVID-19 dalam berbagai aspek seperti yang Anda katakan, dari screening, diagnosis, alkes, obat, terapi, sampai ke vaksin. Baik, terima kasih Pak Bambang Brojo Negoro, Menristek Dikti telah bergabung bersama kami di Metro Siang.